Berjumpa lagi dengan saya Fajah Purnama Kali ini saya ingin mencoba menarik berapa mata uang kripto saya ke bank saya di Indonesia mencairkannya melalui tokocrypto.com Sebelumnya saya pernah mencairkan melalui Indodax dimana prosesnya sangat cepat, kurang dari 1 jam tetapi pada saat itu V-nya 1% Kali ini V di Indodax itu sama dengan di Tokocrypto 0,5% Yang kedua saya telah mencoba di Luno dimana V-nya itu flat 6.500 rupiah lebih murah untuk pendaikan di DR saja tetapi prosesnya itu lama bisa lebih dari 3 hari dan kali ini saya ingin mencoba dengan tokocrypto.com bagaimana prosesnya Jadi pertama kalian Jika pertama kalian ingin menaftar di tokocrypto.com terlebih dahiru saya cantumkan link daftarnya di bawah video ini di deskripsi dan silahkan daftar dan lanjutkan ke verifikasi KTP dan lain-lain Selain itu lanjut sebelum saya lanjut saya ingin membeli ringkasan bahwa inilah yang proses yang akan saya lakukan saya akan mengerima tawang kripto saya ke tokocrypto.com dan saya akan mencoba menariknya lewat bank menariknya ke bank saya di Indonesia Nah lanjut saja Pertama kali jika kalian sudah login daftar dan verifikasi akan muncul tampilan seperti ini langsung saya ke dompet dan keserta saldo silahkan store mata uang kripto yang ingin kalian store dan ini beberapa koin yang saat ini didukung untuk contohnya saja ini beberapa saya akan tarik nanti dan sekarang untuk contoh penyetoran saya akan melakukan penyetoran Binance BNB contohnya ini jadi untuk menyetor silahkan salin alamat ini contohnya saya punya beberapa BNB di Binance Dex saya akan mengirim beberapa saya pause dulu untuk masukin password oke untuk mengirim ini Binance Chains Token BNB kirim ke alamatnya di seperti itu yang pada toko kripto dan saya ingin mengirim 3 BNB misalnya yaitu 67 dolar atau hampir 1 juta dan jangan lupa masukkan memonya untuk BNB dan tidak untuk koin lain belum tentu ada memo atau tidak harus untuk BNB sementara harus jadi tinggal next ini adalah fee nya send transaction apakah benar sepertinya benar dan kali ini tinggal menunggu dan yang saya lakukan adalah saya mengirim BNB ke toko kripto.com dan kalau anda di penariknya dari exchange mungkin terkena withdrawal fee tapi jika dari dompet digital sendiri akan hanya terkena biaya jaringan setelah itu refresh dan di lihat apakah akan muncul di sini jadi sambil menu saya akan pause saya tunggu dulu pause dulu videonya dan untungnya BNB lumayan cepat pengirimannya dan sudah sukses dan balik lagi ke saldo di sini adalah total kita lihat total satu kripto saya nah setelah setelah saya mengirim beberapa hasil kripto saya untuk menarik ke IDR di toko kripto semua kripto ini harus dijual ke Binance Indonesia Rupiah atau BIDR jadi tinggal pergi ke pasar dulu atau mungkin di sini bisa langsung beli gitu ya coba misalnya BNB beli nah ini langsung ada menu pertukaran sekarang saya ingin contohnya menjual BNB ke IDR jadi prosesnya itu sekarang di sini terkena biaya perdagangan di mana saya harus menjual mata uang kripto saya semua ke coin atau langsung coin yang setara dengan rupiah atau langsung ke rupiah kalau di sini ke Binance IDR untuk sementara saya tidak akan menjelaskan dengan order book datang tawar menawar atau auction saya akan langsung menggunakan harga pasar jadi tidak saya menunggu harga pasar dan saya akan menjual semua BNB saya harga sekarang yaitu di sini jadi saya akan jual ke sini tidak jual BNB berhasil dan balik lagi ke saldo BNB saya sudah terjual Binance coin chainnya sudah saya terjualkan dan saya akan sekarang mempunyai beberapa Binance IDR saya akan pause videonya dulu dan saya akan menjual coin semua ini tapi saya lanjutnya saya sudah menjual beberapa tinggal KNC sama USDT tadi BNB itu ada langsung menjual BNB ke Binance IDR tetapi kalau misalnya pair atau pasangan tidak ada ya jual dulu ke BNB Bitcoin atau USDT kalau kali ini contohnya saya akan menjual ke USDT misalnya kabar network KNC coin saya saya akan jual semua ke USDT terlebih dahulu jual setelah itu balik ke saldo baru USDT nya itu jual ke Binance IDR 100 harga pasar oke harganya dan lumayan sih oke saya terima berhasil saya jual sekarang balik ke dompet nah semua aset saya ya mungkin ada beberapa koma yang tidak bisa saya jual sudah di dalam bentuk Binance IDR dan setelah ini baru bisa saya tarik ke bank lanjut ke penarikan jika ini beberapa bangsa yang telah saya tambah jika kalian belum menambah bank silakan tambahkan bank dan nama bank dan akun akun rating yang kalian wajib atas nama anda di KTP untuk kali ini saya akan mencoba menarik semua uang Binance IDR saya ke BCA selanjutnya 1 rekening 7,6 oke kalau tidak ada langsung ya biar penarikan 5500 beneran ya padahal trial saya lihat itu V nya 0,5% tapi kita lihat saja deh kalau beneran 5500 berarti V nya murah saya pause dulu oke saya lanjut konfirmasi permintaan penarikan dikirim oke ke nomor akun ini dan sekarang tinggal menunggu itu transfer ke bank apakah saya akan dapat email cek oke jadi nanti emailnya muncul mungkin sambil menunggu saya akan cek dulu sebenarnya berapa sih V nya toko kript wah ternyata saya salah mungkin apakah ini apakah dulu bener 0,5% atau memang saya salah dan sekarang berubah atau memang saya yang salah ini tapi kalau berdasarkan ini V nya itu sangat murah yaitu 5500 flat dan inilah sekarang tempat favorit untuk menarik mencairkan mata uang kripto saya ke bank di Indonesia tinggal berapa lama proses penarikannya kali ini sekarang ini tengah malam atau pagi hari kita lihat apakah dalam satu satu dalam satu hari ini cukup eh apakah dalam satu hari kerja ini akan serga tertarik oleh karena itu saya pause dulu videonya dan sampai dia tertarik selamat yang semuanya sepertinya telah selesai dan ternyata biaya yang murah plus pelu pertama kali hanya butuh waktu satu hari kerja ini buktinya dan setiap pada video saya telah bisa mengaruhi maklum kripto yaitu kripto.com jika ini mendaftar tinggal kebawah di deskripsi terima kasih dan ini beberapa koin yang